Kepala Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro, Dinkop UM Tulung Agung Selamet Sunarto mengatakan, terjadinya polemik perebutan aset antara KUD Dewi Sri dengan pemerintahan Desa Beji memang bukan kewenangan pihaknya untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal ini, pihaknya hanya memiliki kewenangan melakukan pembinaan terhadap kooperasi atau menjadi media advokasi antara kedua belah pihak. Selamat menjelaskan, berdasarkan informasi, KUD Dewi Sri sudah berdiri sejak 13 Juli 1978. KUD Dewi Sri juga sudah memiliki nomor badan hukum, akan tetapi berdasarkan online data sistem atau ODS, ternyata KUD Dewi Sri sudah tidak aktif lagi atau berstatus invalid. Hal ini disebabkan karena KUD Dewi Sri sejak tahun 2006 lalu tidak melakukan rapat anggota tahunan atau RAT. Terkait polemik perebutan aset antara KUD Dewi Sri dengan Pemdes Beji, selamat menyarankan untuk diselesaikan melalui jalur hukum. Pasalnya dari beberapa kali mediasi yang pernah dilakukan, belum ada kata sepakat antara kedua belah pihak. Kami pada suatu kesimpulan bahwa terkait dengan permasalahan tersebut, kami hanya memberikan advokasi maupun pembinaan sebatas kelembagaan kooperasi itu sendiri. Dan sedangkan yang aset yang menjadi ranah KUD Dewi Sri selaku badan usaha yang berbaga nutuk, dinas kooperasi menawarkan mediasi ke pemerintah desa Beji namun tidak bergerak dan seyukjanya kami lebih baik dibuktikan melalui jalur hukum. Selamat menambahkan berdasarkan himbauan dari Pemprov Jatim, kooperasi yang tidak melakukan RAT selama 3 tahun berturut-turut, agar diajukan kepada kementerian untuk dilakukan pembubaran. Sedangkan untuk kasus KUD Dewi Sri ini, pihaknya akan mencoba melakukan pembinaan terlebih dahulu. Tapi jika tidak bisa, akan diusulkan untuk dibubarkan. Dari Tulung Agung, Agus Bondan, melaporkan.